Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fazer Custom Paint Oke teman-teman, masih seperti biasa, di kesempatan kali ini kita akan membahas proses pengecatan lagi Dan di kesempatan kali ini kita ada proyek pengecatan bodi motorbit Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai kita lakukan proses pengecatan Dan untuk proses pengecatan, kita menggunakan cat aerosol produk dari D-Tone Premium Untuk langkah-langkahnya seperti apa, langsung saja simak videonya Oke, karena medianya ini sudah selesai kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi Kemudian untuk yang selanjutnya, disini tinggal kita lakukan proses pengamplasan Untuk amplas yang digunakan, disini menggunakan amplas ukuran 800 Fungsi dari proses pengamplasan di tahap ini, yaitu untuk menghaluskan permukaan cat epoksi ini Jika ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik Selain itu, juga supaya base coat ataupun cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan Kemudian untuk proses yang berikutnya, tinggal kita semprotkan base coat ataupun cat intinya Untuk proyek pengecatan kita kali ini, yaitu warna putih mutiara ungu Untuk langkah yang pertama, kita semprotkan warna putihnya terlebih dahulu Untuk putihnya, kita pakai white 9102 Untuk proses pengecatan ataupun penyemprotannya ini, supaya catnya nanti bisa lebih cepat kering Penyemprotannya dilakukan secara tipis-tipis, diratakan sampai merata Setelah merata, kemudian didiamkan terlebih dahulu kurang lebihnya sekitar 20 menitan Setelah itu, baru lanjut disemprotkan untuk lapisan yang kedua Dan setelah selesai, kita lakukan proses pengecatan warna putihnya ini sudah cukup merata Kemudian, kita diamkan lagi kurang lebihnya sekitar 20 menitan Setelah itu, di atas warna putihnya ini, tinggal kita semprotkan warna lembayung violetnya Untuk warna lembayung violet ini, kodenya PL9200 bintang 1 Sebelum cat lembayung violetnya ini, kita semprotkan pada media Jangan lupa dikocok-kocok seperti ini Yang tujuannya supaya tercampur hingga merata Setelah itu, baru lanjut disemprotkan pada medianya Proses penyemprotan warna lembayung violet ini bisa disemprotkan 2-3 lapisan ya teman-teman Yang tujuannya supaya hasil efek bungunya bisa lebih maksimal Jika proses penyemprotan warna lembayung violetnya ini sudah selesai Yang selanjutnya, didiamkan sampai catnya ini benar-benar kering Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita buat motifnya Untuk membuat motifnya kali ini bukan airbrush ya teman-teman Kali ini kita menggunakan stripping ataupun stiker Dan setelah selesai kita tempelkan strippingnya seperti ini Kemudian lanjut kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran Untuk proses finishing ataupun proses pengaklirannya Disini kita menggunakan clear close plus activator 9128 Untuk proses finishing ataupun proses pengakliran ini Supaya hasilnya nanti bisa maksimal Dan juga untuk antisipasi supaya tidak terjadi griting Proses penyemprotannya ini dilakukan secara tipis-tipis ya teman-teman Diulang-ulang dan setiap lapisnya diberi jeda kurang lebihnya sekitar 15 menitan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Proses pengecatan warna putih lembayung violet Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengaklirannya Untuk warna ini sebenarnya bukan tren terbaru ya teman-teman Sebenarnya ini tren lama Hanya saja warna ini sampai saat ini masih banyak diminati Oke buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Serta aktifkan tombol notifikasinya Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman cukup sekian dari saya Vajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya Thank you Terima kasih telah menonton